Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan terak-terak kita ini Berantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran Nah untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan Nanti kita akan coba menjawab ini ya Request dari beberapa rekan ini Yang berkaitan dengan masalah jamu probiotik Nah tentunya juga ya Jawaban kami ini sesuai dengan apa yang kami ketahui ya Dan juga yang sering kami lakukan Nah untuk masalah jamu probiotik ini ya rekan-rekan Memang adalah suatu komponen ya Atau kumpulan dari bahan-bahan hirpal Yang mana untuk bahan tersebut kita lakukan fermentasi Nah nanti untuk masalah kegunaannya ya Akan kita ulas bersama ini Untuk masalah kesehatan dari jamu probiotik ini Nah jamu probiotik ini ya rekan-rekan memang untuk pembuatannya Sangat simpel dan mudah sekali Untuk bahan-bahannya tentunya juga banyak sekali ya Terdapat di daerah kita Dikarenakan ini adalah murni dari bahan-bahan hirpal Yaitu rempah-rempah Nah untuk masalah caranya Di video kami ya sudah ada itu Silahkan di scroll ke bawah lagi ya Mengenai atau masalah cara membuat jamu probiotik Nah untuk jamu probiotik ini ya Rekar-rekan pemberiannya Jangan simpel sekali ya Cukup kita berikan di air minum Dan juga bisa kita aduk ya Atau kita campur dengan air untuk mengaduk pakan Nah untuk masalah kesehatannya ya Dari jamu probiotik ini Yang pertama adalah bisa untuk menaikkan imunitas tubuh Dari tenak-tenak kita Sehingga apabila ada hantaman virus ya Maupun bibir penyakit Yang dimungkinkan masuk ke kandang kita Insya Allah saja dengan memberikan jamu probiotik ini ya Secara kontinu Untuk masalah hantaman penyakit tersebut ya Bisa seminimal mungkin kita hindari Itu adalah untuk yang pertama Nah yang kedua ini ya Bagi kita yang berkena endok dengan sistem pemibitan Masalah pemberian jamu probiotik ini Juga sangat berpengaruh dengan masalah Produksi telur Nah hal ini kenapa ya Bahwasannya untuk jamu probiotik ini Bisa juga membantu melakukan proses pencernaan makanan Ketika untuk tenak-tenak kita ini ya Melakukan proses makan Untuk masalah nutrisinya Bisa terserap secara maksimal masuk ke dalam tubuh mereka Sehingga dari nutrisi ini ya Yang kedepannya bisa menciptakan energi ini Dan energi inilah yang bisa membantu Untuk melakukan produksi telur secara maksimal juga Nah itu adalah fungsi lain Dari kegunaan probiotik Nah selanjutnya juga ini ya Masalah fungsi dan kasia dari jamu probiotik ini Adalah bisa mengurangi bau kotoran Nah hal ini ya Tentunya juga ada kaitannya dengan masalah penyerapan protein Yang masuk ke dalam tubuh mereka atau endok-endok kita itu Kita tahu ya bahwasannya bau kotoran itu Biasanya tercipta dikarenakan banyaknya protein ya Yang tidak terserap dan keluar melalui kotoran ya Dan hal itulah yang menyebabkan adanya bau kotoran Nah dengan pemberian jamu probiotik ini Untuk masalah proteinnya ya Bisa terorei dan biar masuk juga secara bagus ya Kedalam tubuh mereka sehingga bisa menekan Untuk masalah bau kotoran dari endok-endok kita Nah silahkan ya untuk rekan-rekan semuanya Bisa membuat untuk jamu probiotik sendiri ya Yang mana untuk kasiannya itu memang sangat luar biasa Bagi endok-endok kita Nah untuk masalah bahan-bahannya ya Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya Untuk bahan jamu probiotik ini Sangat mudah sekali kita dapatkan di daerah sekitar kita Ya dikarenakan terdiri dari bahan-bahan herbal ya Yang mana untuk keseharian kita Tentunya juga banyak menggunakan bahan-bahan tersebut Kemudian untuk bahan-bahan tersebut ya Bisa kita lakukan fermentasi Dan nanti untuk masalah tekniknya Silahkan untuk rekan-rekan semuanya Bisa menye-croll ya video kami Di situ sudah ada untuk cara bagaimana kita Bisa membuat jamu probiotik untuk endok-endok kita Nah selain itu juga ya untuk rekan-rekan semuanya ini Yang perlu diketahui Bahwasannya keunggulan lain ya Dari jamu probiotik ini Dibanding dengan jamu yang berbasis kimia ya Tentunya juga untuk masalah takaran Dan juga masalah imbasnya ya Apabila itu pemberiannya kelebihan Itu pun tidak menjadi masalah Semakin banyak ya kita memberikan jamu probiotik itu Untuk endok-endok kita Tentunya juga untuk imbasnya pun akan semakin baik Tapi yang jelas ya Kalau kita harus membeli untuk jamu tersebut Tentunya juga akan memakan banyak biaya Sehingga akan menimbulkan masalah keburusan Makanya tadi ya sudah saya sarankan juga Untuk rekan-rekan semuanya Bisa membuat sendiri ya Kita selaku penelan entok Harus kreatif ini Agar untuk masalah biaya Pengeluaran yang kita keluarkan ya Bisa menjadi minimal Sehingga bisa menambah Untuk keuntungan dari usaha telan kita ini Nah ini sekalian saya jawab juga ya Masalah pemberian jamu probiotik untuk DOE-DOE kita Nah kalau untuk endok yang dewasa ya Tadi sudah saya sampaikan Bisa kita kasih lewat minum Maupun juga kita kasih lewat air Yang kita gunakan untuk mengaduk makan Nah kalau khusus untuk DOE ini ya Rekan-rekan semuanya Bisa kita berikan melalui minum Nah kalau saran saya ini ya Berikanlah untuk DOE-DOE kita tersebut Dengan probiotik ya Tapi usahakan kita selingi dengan air putih biasa Maksudnya ketika untuk satu hari ini ya Kita kasih jamu probiotik Untuk besoknya kita kasih air minum murni Nah ini bisa berlaku sampai untuk DOE tersebut ya Di bawah usia satu minggu Nah kalau sudah di usia satu minggu ke atas ya Rekan-rekan semuanya Untuk masalah pemberian jamu probiotik ini Bisa kita berikan sehari satu kali Nah ini kenapa ya Dikanakan untuk DOE-DOE kita ini ya Yang masih di bawah usia satu minggu Untuk masalah organ tubuhnya ya Itu saya kira juga masih sedikit lemah Nah kita khawatir Apabila untuk pemberian jamu probiotik ini ya Terlalu sering akan berimbas negatif Terhadap masalah pertumbuhan Dan juga organ tubuh dari DOE-DOE kita Nah mungkin hanya itu ya Untuk rekan-rekan semuanya Sedikit yang bisa kita berikan ya Mengenai masalah kasiat Atau fungsi dari jamu probiotik Tetap semangat di dalam bertenak Ayo tenakin kepenak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh